Oke, terkait petisi yang disampaikan oleh BOTMRP, sah-sah saja adalah mereka memberi penilaian terhadap kinerja dari Sekretariat Majelis Rakyat Papua. Saya pikir publik pun juga akan menilai MRP seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terkait pelayanan di MRP, sebenarnya terhadap mobil air memang sampai dengan hari ini kantor baru itu belum ada mobil air. Dan itu tidak terdapat dalam DPA kita, sehingga sulit untuk kita mengadakannya. Saya pun juga telah melapor, membuat surat resmi, bahkan kebutuhan mobil air pun juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Melandu Bapak Sekda. Namun hari ini kondisi keuangan daerah kita yang memang sangat terbatas. Dalam tahun ini kita menghadapi dua event nasional, yaitu pemilu yang sudah kita lewati dan pemilu keadaan. Dari dana yang ada pada kita di tahun ini, itu hanya dua triliun debi, sehingga hampir satu triliun itu untuk penggunaan. Setengah triliun debi itu untuk pesta demokrasi itu. Sedangkan sisanya itu dibagi ke SKPD-SKPD. Kami MRP mendapatkan Rp41 miliar. Dari Rp41 miliar itu, Rp30 miliar kurang itu adalah untuk gaji anggota dan staff. Sehingga dana kita itu tinggal Rp11 miliar. Rp7 miliar itu kami plotkan, Rp7 miliar lebih kami plotkan untuk kegiatan MRP. Rp3 miliar itu yang kita gunakan untuk sekretariat. Namun di sekretariat itu masih ada kegiatan yang kita biayai untuk MRP, yaitu makan minum. Makan minum, kegiatan-kegiatan MRP di dalam. Saya contohkan untuk makan minum. Makan minum itu karena dari terbatasnya anggaran, kita plotkan itu Rp700 miliar debi. Itu anggota MRP mereka telah pakai sampai dengan bulan Februari. Itu sudah Rp350 juta. Bayangkan ini kita masih banyak sisa bulan ke depan. Sehingga di situ juga bagian yang menjadi kesulitan ketika mulai dari April ke atas ini agak sulit kita melakukan. Namun kewajiban saya adalah dalam rapat-rapat, baik rapat pleno maupun rapat gabungan atau popnya, saya siap selalu sediakan makan minum. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Terus terkait pelayanan terhadap anggota. Dari DPI yang sudah kita punya itu, kami sudah coba untuk membagi breakdown dia ke dalam beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kunjungan kerja. Supaya masyarakat tahu bahwa kunjungan kerja yang dilakukan oleh MRP berdasarkan keputusan Majelis Rakyat Papua nomor 2 terkait keberpihakan terhadap orang asli Papua untuk pemilu KADA yang kemarin, itu sesungguhnya dananya tidak ada. Itu karena desakan dari anggota, lalu disposisi dari Ketua MRP, lalu saya rapat dengan keuangan untuk kita adakan. Lalu kita ambil dari kelembagaan, dana kelembagaan, dan dari POKDA. Pun kerja itu tidak ada dananya. Mereka tidak memahami sehingga mungkin mereka bicara sepertinya. Lalu saya pun juga sudah sampaikan kepada mereka tentang keberadaan uang kita dalam rapat. Rapat di seluruh anggota sudah saya sampaikan bahwa keberadaan keuangan kita, dan kita perlu minta tambahan dana. Dan untuk perubahan tambahan dana itu sudah kita minta. Dan ketika pada saat rapat penutupan tribulan 1, mereka minta untuk melakukan yang namanya penjaringan aspirasi, atau yang di DPR, istilahnya reses. Di dalam DPR kita tidak ada. Lalu kita minta untuk tambahan dana perubahan itu Dewan Bapak Segera dan sudah dihiakan. Namun karena kita terkendala pada libur lebaran yang lama, lalu masuk, prosesnya itu tidak seperti SIMDA. Kalau SIMDA begitu disetujui dari anggaran, dari anggaran ke bank, kita sudah bisa cekkan uangnya. Tapi SIPD ini kan sudah konek dengan KPK. Keuangan kita sudah konek dengan KPK. Sehingga ini harus mendapat izin dari Kemendang, teman-teman dari keuangan, dan mereka ada di Jakarta sedang melakukan input agar reses atau penjaringan aspirasi ini bisa dilaksanakan. Lalu mereka datang ke saya minta untuk laksanakan tribulan 2. Saya bilang untuk laksanakan tribulan 2 boleh. Tetapi SPJ, kunjungan kerja, dan SPJ kegiatan alat kelengkapan itu dimasukkan dulu. Bapak Ibu bantu masukan alat itu kami dulu. Saya mau kasih tau kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan yang dilakukan tidak dibayar pajaknya oleh anggota. Yang berikut, ada uang yang harus dibagikan ke masyarakat, itu tanda tangannya tanda tangan palsu. Saya sudah minta untuk diperbaiki, kalau tidak ini jadi temuan. Dan ada yang ambil bil hotel, mereka tidak kembalikan bil hotel. Ini hal-hal yang sebenarnya saya tidak harus buka. Tetapi saya harus sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa sesungguhnya bukan saya tidak melayani mereka. Saya sedang berpikir bagaimana bisa membuat laporan pertanggung jawaban mereka yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi karena ini mereka minta seperti begini. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada anggota bahwa kami mengalami dana yang tidak mencukupi. Sehingga Bapak Ibu kita harus tunggu sampai dengan ada perubahan, BPD perubahan. Saya pun juga telah menyurat ke BPK dan KPK terhadap keberadaan untuk diperiksa SPJ 2024 dari Januari sampai dengan berulang 1. Dan saya juga minta untuk diperiksa DPA 2021, 2022, 2023 untuk diperiksa dalam surat saya. Saya akan minta izin kepada Bapak Sekda. Kalau Bapak Sekda mengiakkan maka surat ini saya akan teruskan ke BPK dan KPK. Supaya nanti masing-masing kita lihat sebenarnya saya yang salah kah ataukah ada pada anggota yang salah. Ada laporan yang masuk kwitansi pemberian uang itu di T-TEX. Dalam laporan keuangan itu tidak boleh. Tetapi ya sudah, kita mau apa? Diorang yang mulia kita harus melayani kan begitu. Saya minta kepada anggota bagaimana caranya harus dilakukan. Karena dorang mulia kita harus tolong. Saya pikir mereka tidak memahami maksud yang saya berulang-ulang sampaikan kepada anggota. Tetapi tidak apa-apa dari tanda tangan yang mereka sampaikan. Saya pun juga telah disampaikan, dikonfirmasi oleh beberapa anggota MRP bahwa mereka tidak ikut tanda tangan. Mereka hanya dipaksakan untuk jadi ada yang mereka mewakili tanda tangan sehingga tanda tangannya itu juga tidak benar. Saya pikir hal yang bohong pun juga suatu saat akan menjadi kenyataan. Saya cepat kilat kebohongan itu dia pergi. Tetapi suatu saat nanti kebenaran itu akan mengumpulkan. Ini menjadi penting untuk disini. Jadi saya berpikir masyarakat silakan salah saja memberi penilaian terhadap petisi yang telah disampaikan. Tapi beginilah keberadaan saya. Saya ditugaskan oleh Bapak Pejeseg, Pejegubernur dan Pejesegda adalah datang untuk mengawal dan memperbaiki keuangan di MRP. Karena atas beberapa kasus-kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya datang untuk memperbaikinya. Tetapi sudah lah, karena ini sudah terjadi, saya pun juga akan ada pada bagian di mana saya harus menjaga nama baik, memulihkan nama baik. Sehingga saya akan terus ajukan ini menjadi satu hal yang bisa kita proses setanjutnya. Demikian.